Tentang rokok, pendapat terkuat rokok ini membatalkan puasa Jadi ada yang pertanyaan, kenapa sih terapi uap tidak batal Tapi merokok kok batal Ini kenapa bisa? Bukankah sama-sama menghirup asap katanya ya Menghirup asap Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya seperti ini Pertama, orang yang merokok sengaja memasukkan Sengaja memasukkan Sedangkan terapi uap tidak sengaja Tidak berniat dia Kalau tidak kambuh, dia tidak ini Kemudian selanjutnya, terapi uap dia hanya menghirup Menghirup pasif Jadi ada uap, dia hirup Dia hirup uap tersebut Ataupun mungkin yang menghirup ini dia hanya menghirup sekali Sekali dua kali dia hirup Ada pun merokok Merokok ini dia menghirup kuat Dan menghirupnya sampai habis Itu bisa berapa kali hirupan Itu kalau satu rokok, kadang-kadang satu pak yang habis Ya nggak sengaja ya, ngobrol-ngobrol Sambil sosmed, sambil facebookan Uh, satu pak habis nih Jadi paham bedanya ya Saya ulangi, kalau rokok Dia menghirupnya kuat Sampai kadang-kadang pipinya Sampai keras, kenceng Sedangkan kalau terapi Uap dia hanya menghirup Biasa napas Seperti biasa uapnya lewat Ataupun kalau dia menghirup Yang terapi batangan Dia hanya menghirup sekali dua kali Sehingga pada rokok ini Ternyata Zatnya sampai ke lambung Beberapa zat-zat kimia Rokok-rokok tersebut Zatnya sampai ke Kelambung Dan inilah yang membatalkan puasa Jadi itu ya Jawaban Kenapa terapi Asap Ennebulizer Tidak membatalkan Sedangkan merokok Membatalkan Ya ya ya